Penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal di perairan Tanjung Batu Kundur berhasil digagalkan oleh TNI AL Lanal Tanjung Balai Karibun. Ribuan bungkus rokok ilegal berhasil ditemukan oleh petugas dari penangkapan satu orang bersangka di perairan Tanjung Batu Kundur. Rokok ilegal tersebut dibawa pelaku dari Batam menggunakan kapal cepat. Rencananya rokok akan dibawa ke Tembilahan Riau. Dan Lanal Karibun, Letkol Laut Andro Casanova menjelaskan penangkapan berawal dari kecurigaan petugas patroli terhadap kapal cepat yang digunakan pelaku. Selanjutnya, kasus penyelundupan rokok ilegal ini dilempahkan ke pihak pihak Cukai Karibun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batam menuju garapan pembilaan dan pengakuan dari NAPODA. Ini yang pertama kali, kita akan diperlaksanakan penyekan lebih lanjut oleh negara-negara kita lebih baik untuk kita lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!